Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau kasih tau caranya share link Shopee affiliate Selain di media sosial Facebook, Instagram, dan Whatsapp Jadi ini adalah kayak semacam aplikasi baru juga untuk aku dalam share link Shopee affiliate Jadi kayak wadah baru gitu loh guys Sebenernya orang-orang udah banyak banget ya untuk yang share link disini Kita coba dulu ya, kita buka aplikasinya Jadi ini adalah aplikasinya Pinterest ya guys Nah Pinterest ini banyak banget sekarang share link untuk orang-orang yang punya aplikasi Shopee affiliate program Atau untuk orang-orang yang bergabung di Shopee affiliate program Kalian bisa lihat sendiri, untuk peralatan rumah tangga aja disini banyak banget yang nge-share Kita back dulu ya Aku mau share produk dari Shopee Aku mau share kotak baju sekat Dan kebetulan kalian bisa download videonya dari Shopee-nya langsung Karena sudah dilengkapi dengan video Kita salin tautan aja ya langsung Ini harganya dari Rp17.000 sampai Rp37.900 Dan ini tuh udah star seller Jadi aman banget ya Kalau misalkan kita mau share produk dari toko ini Nah ini adalah bentuk video yang aku bilang tadi Buat teman-teman yang bingung Misalnya mau share produk di Pinterest Tapi videonya gak punya gitu Kalian bisa cek aja gitu di Shopee Karena sekarang Shopee Apa namanya Untuk masing-masing toko Sudah banyak yang dilengkapi dengan video gitu Jadi memudahkan kita juga Kalau misalkan mau upload video Itu kita bisa download aja langsung di Shopee Tentunya aman banget gitu ya Kita back dulu Nah aku mau kasih tau info dulu Kalau misalkan di Pinterest Aku biasanya itu pake link bio guys Jadi nih aku bakalan masuk ke profile Nah ini adalah Pinterest aku Dan untuk pembeliannya Biasanya aku naronya di link bio Nih kalian bisa liat Pembelian klik link ini msh.ke-dastergemoy Jadi memang kenapa aku pake link bio Supaya mudah di klik linknya Dan langsung ngelink ke toko Yang tadi kita salin tautannya gitu Karena kenapa? Karena kalau misalkan Contoh ya Misal naro linknya di kolom komentar Kalian bisa liat sendiri Aku pernah naro link di kolom komentar Dan ini tuh linknya berwarna hitam guys Jadi tuh gak bisa di klik gitu Maksudnya gak bisa Gak hidup linknya gitu Jadi kayak Percuma juga gitu Naro link di komentar Orang tetep gak bisa ngeklik link kita sendiri Kecuali dia copy paste ya guys Kayak copy dulu linknya Kemudian dia paste di web Baru deh dia bisa masuk ke Web atau ke Shopee Yang salin tautannya Kita pake gitu Makanya aku gak nge-rekomendasiin banget Kalau misalkan kita naro link di kolom komentar Karena Berasa percuma aja Linknya juga gak bisa di klik Atau gak bisa Langsung membawa kita ke toko Yang tautannya udah disalin Gitu loh guys Nah kalau misalkan Di link bio Itu bentuknya kayak Mirip-mirip instagram Sama Malah kan link bio nya Sesuai dengan link bio yang aku pake biasa Gitu Kayak gitu ya Back lagi Karena aku udah punya videonya Jadi kita bakalan langsung aja Masuk ke milkshake Nah disini kita buka aja Kemudian edit Nah disini ada nomor 97 ya Berarti Nomor yang selanjutnya Yang bakalan aku pake adalah Nomor 98 Nah kotak sekat untuk baju Eh sorry Belum masukin linknya Kita masuk lagi kesana Ke link Nah ini nih Kotak sekat baju Tinggal tempel aja Sorry Aku lupa belum salin tautan Apa udah sih tadi ya Coba kita tempel Oh iya udah ya Sorry Berarti aku udah salin tautan Kita save Dan preview Publish Publish Jadi ini adalah tahap Kalau misalkan kalian mau Ngeshare produk di Pinterest Jadi tuh kayak tahapannya Seperti ini Kalian download dulu Videonya Kemudian salin tautan di Shopee Kemudian masuk ke milkshake Dan masukin tautannya di milkshake Nah setelah milkshake udah beres Baru deh kalian masuk ke Pinterest Baru deh kalian masuk ke Pinterest Nah masuk ke Pinterest Kemudian setelah itu tinggal tambah aja Nah kemudian pilih aja produk yang tadi udah kalian download Kemudian pilih selesai Kemudian pilih selesai Dan pilih berikutnya Disini silahkan aja Tulis caption Pembelian Klik link Tadi linknya berapa ya Link 98 Nah tapi biasanya Kalau di Pinterest itu Memang tidak muncul ya Kayak Captionnya tuh gak muncul Kayak di tiktok-tiktok gitu Enggak Jadi Kita harus nanti Nulis manual lagi Di kolom komentar Atau sebenernya sih Kalian bisa nulis disini langsung Misalnya kayak Link bio nomor berapa Cuman tadi aku terlewat Coba kita back ya Berikutnya Bentar-bentar Nah tapi Kalau Apa namanya Di Pinterest itu Kita tidak bisa langsung ngetik guys Bentar ya Coba kita Coba lagi Pin ID Oh bisa Kita bisa langsung ngetik aja Misalnya linknya tadi kan nomor 98 ya Kita ketik aja Pembelian Klik link Nomor 98 Nah misalnya kayak gini Terus Ganti aja Kalau misalkan mau yang Lebih kecil Atau misalkan mau yang Apa ya Yang unik-unik Kalimatnya Kalimatnya Cara nulisnya bisa digontak ganti aja Warna juga bisa Misalnya supaya lebih menarik lah Atau apa gitu Kalian bisa pakai Nih Maksudnya Gedein Kecilin Kita taruh aja Selesai Nah taruh aja di sebelah Pocok sini Kemudian Baru deh Klik berikutnya Nah ternyata memang bisa ya Maksudnya kayak Kalau misalkan kita mau info Pembelian Klik link nomor 98 Itu bisa langsung aja di videonya Jadi kalian bisa edit Pakai font sendiri Jadi biar orang tuh Tidak bingung ya Maksudnya dia kalau mau beli Ketiknya link berapa Gitu ya Oke Terbitkan Nah kayak gini ya guys Pembelian klik link nomor 98 Nah terus Disini Ini adalah Kayak statistik Buat Tayangannya berapa Terus ada yang klik pin enggak Terus ada yang komentar enggak Gitu Reaksi penontonnya seperti apa Apakah Nge-like Atau enggak Terus disini Frekuensi disimpan Yang gitu-gitulah Ini kayak jangkauan Orang Atau jangkauan Penonton setiap melihat Tayangan kita tuh Nanti ada Nah contohnya Nih Misalnya ini Video yang pernah aku share Misalnya nih Tayangannya 242 kali Yang klik pinnya Itu ada 6 Kalau komentar Kalau komentar itu Aku yang menyematkan Nah seperti itu ya Dan sekarang kita Bisa Cek linknya Ini ya Kita klik aja Nah karena link Yang aku simpen Di link bio Itu linknya hidup ya guys Jadi kalian Bisa Cek-cek juga Misalnya aku Posting apa aja Aku Misalkan masukin link Apa aja Ada di Mailshack ini Semuanya Kayak gitu Seperti itu Untuk share link Di Pinterest Buat teman-teman semua Nih aku liatin Kalian bisa liat sendiri ya Sekarang Pinterest tuh Udah kayak mirip-mirip Apa ya Media sosial Yang bisa digunakan Untuk share Shopee affiliate juga Nih kalian bisa liat ya Nih Banyak orang yang Inform Misalnya nih Info harga dan pembelian Klik link di profil Nomor 61 Nih kalian bisa liat juga Ini juga Info pembelian Klik link di bawah Nih guys Jadi tuh mereka Sekarang sudah Kayak semacam Apa ya Melebarkan Share linknya Nggak cuma di sosial media Kayak Facebook WA Instagram Nggak Jadi sekarang Pinterest juga udah jadi wadah Kita untuk share link Shopee affiliate Kalian bisa ya Sendiri disini Banyak banget ya Yang nge-share Apa namanya Link-link Shopee affiliate Gitu ya kan Dan kita juga Apa salahnya ya Kalau misalkan kita Nge-share Produk disini juga Siapa tau Karena saking banyaknya Orang yang Bermain di Pinterest Gitu kan Maksudnya kayak Saking banyaknya orang Yang buka Pinterest Siapa tau Ada yang klik link Kita juga Seperti itu ya guys Oke semuanya Semoga video hari ini Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye